Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aroh Crypto Gaming Channel yang membahas tentang game gameplay to earn Oke guys, kali ini kita akan coba bahas game Clashthrow Doriga atau Clashthrow Dari platform Skyplay ya Jadi kita akan coba bahas gimana cara cuan main Clashthrow Oke guys, kita langsung masuk saja ke dalam gamenya Ini dia Clashthrow The Liga Oke guys, ini dia BESA ya Jadi game ini mirip seperti COC ya guys ya Disini juga untuk nama-namanya hampir-hampir mirip Disini ada Town Hall, lalu ada Mortar, ada Crossbrow Ya hampir mirip seperti COC ya Nah disini saya TH-nya udah, TH-14 Dan kenapa kayaknya cepat ya Saya sudah bisa mencapai level 14 Disini saya tidak bermain secara manual Jadi saya membeli paket untuk menuju level atau TH-14 Yang berada disini ya Kalau kalian baru pertama kali main Ada sebuah pop-up disini Yaitu untuk pembelian untuk menuju ke TH-14 Jadi sebenarnya ini tuh adalah BESA dari pembelian ya BESA dari pembelian dengan harga 1 dolar atau 15 ribu Kalian akan langsung menuju ke TH-14 Dan kenapa saya membeli fitur itu atau loncatan untuk ke TH-14 Dikarenakan syarat untuk membuka sebuah market Exchange market itu adalah harus level 14 ya Nah jadi itu ya guys Semakin tinggi level kalian Nantinya juga akan membuka beberapa fitur-fitur lainnya Seperti Liga of Throne Ada Defense Trending Lalu ada Lost Temple juga Jadi ini saya beli biar cepat aja ya Dan nanti jika sudah seasonnya berakhir Nanti BESA juga akan kembali lagi seperti semula Yaitu level atau TH-6 kalau nggak salah ya Jadi buat kalian yang ingin beli terserah Buat yang mau manual dari level 1 sampai level 14 Boleh aja ya Jadi syarat cuanya itu kalian harus membuka exchange market ya Biar bisa ditukar si kristalnya ke tokennya Oke selanjutnya cara untuk mendapatkan Oh iya saya penjelasan dulu Jadi untuk Cara cuanya tuh disini Si kristal yang bernama Krotolite ini Nantinya bisa ditukar ke CRTL token Lalu CRTL token bisa ditukar lagi ke NER token ya guys ya Jadi kalian harus mengumpulkan si Krotolite ini Sebanyak-banyaknya Agar bisa cuan Caranya ada di quest atau di misi Ini misi harian Lalu ada di misi mingguan juga Lalu ada di adventure Nah di adventure ini setiap stake-nya akan menghasilkan Krotolite Asalkan kalian mencapai bintangnya sampai 3 ya Nah cara selanjutnya untuk mendapatkan Krotolite juga bisa di bagian detektor Jadi kalian harus fullkan nih detektor ini Nanti kalian bisa mendapatkan Krotolite dari si box ini ya guys ya Tapi kalian membutuhkan si kristalnya ini nih Kristalnya ini untuk membuka boxnya Cara untuk biar si detektornya full Kalian harus main adventure terus ya Kalian bisa lihat disini Nah kalian bisa lihat disini Krotolite box nih Untuk membuka saat pengukur mencapai 100% Nah pengukur dapat diperoleh menyesuaikan stake ya Tapi memerlukan si bola kristal tersebut ya Jumlah program Krotolite 5-10 didapatkan secara acak Oke guys jadi itu dia cara untuk mendapatkan Krotolite dari detektor ini nih Penambangannya Oke guys cara selanjutnya Untuk mendapatkan CRTL token Kalian bisa pergi ke Liga of Throne ya Ini sih sebenarnya 4 hari lagi ya untuk resetnya Nah disini nanti tiap di reset Nanti akan mendapatkan hadiahnya yaitu CRTL token ya Nah disini kalian bisa lihat untuk ranking pertama 1500 Lalu disini batasnya sampai peringkat 50 ya Peringkat 50 bisa mendapatkan 40 CRTL token Nah disini informasi tier Oh ini mah yang senior-senior yang udah edan-edan Lalu ini top 50 nya ada juga disini top 50 Ini mereka yang bisa mendapatkan CRTL token ya Ini total hadiah ada 10.000 CRTL token ya Hadiah top 50 Nah jadi disini kalian harus mengumpulkan tropi sebanyak-banyaknya Nah disini ada tropinya ini rank saya Masih jauh dan kita coba lihat Rankingnya ya Nah ini ya tropinya Ini tropinya nih 5.000 yang pertama Kalau mau 4.000 Pokoknya top 50 ya Tropinya banyak-banyak Jadi itu dia Cara cuanya kalian harus Menghancurkan lawan Nah disini kalian bisa mencari lawan ya Ini temukan lawan Jadi kalian harus terus menang Temukan lawan Nah kalian bisa coba serang Jika kalian menang Nih Jika kalian menang Kalian bisa mendapatkan 6 tropi Lalu kalau kalah Dikurangi 25 tropi Jadi pastikan kalian harus menang terus Agar tropinya terus bertambah ya guys ya Selanjutnya kalian bisa Menghubungkan walletnya Di bagian sini Bentar Nih walletnya ada di bagian sini Buat kalian yang baru pertama kali main Kalian bisa download dulu di playstore Near Near Mobile Atau Near Walletnya Nanti kalian login di Near Mobile tersebut Atau bikin akun Nanti kalian copy pastikan Smart Contractnya Ke wallet ini Nah Smart Contract itu nanti Yang ini ya Jadi nanti di Near Wallet Atau Near Mobile Kalian kopikan Smart Contractnya Nanti akan saya videokan juga ya Lalu kopikan ke sini Nah Jadi dengan itu saja Kalian bisa menerima Si CRTL tokennya nanti ya Oke guys Untuk exchangenya ini ya Near Mobile Nah kita akan coba Buka Jadi ini adalah wallet Near ya Jaringan Near Jaringan Near Nah untuk Smart Contractnya itu Jika kalian sudah membuat Wallet ini Ini adalah Smart Contractnya ya Nanti kalian tinggal klik Reset Copy dulu ini Nanti pastikan di wallet Game nya ya Nah jadi dengan mempastikan Almas Smart Contract Nanti pada saat Tahap Swap Akan masuk ke wallet kalian ya Ke wallet ini Untuk membuat walletnya Kalian gunakan Biasa ya Seperti biasa Kode perasa Nanti kode perasanya itu penting Simpan Nanti kita akan gunakan Untuk withdraw Oke Kita kembali lagi ke gamenya Oke Untuk penukarannya nanti Akan ada di sini ya Untuk penukarannya Nih di exchange market Kita coba lihat Exchange market terlebih dahulu Lalu klik Exchange market Nah disini Sayangnya ya guys ya Untuk jumlah minimum penukarannya Yaitu 500 Dan maksimalnya 5000 Jadi disini Kalau dapat 6 Aduh Belum bisa ya guys ya Minimal penukarannya 500 Kita coba lihat ya Masukkan maksimal Kita klik tukar Oh Harus minimal 500 Kita coba Kita coba 500 Bisa dapat CRTL token berapa ya Nah dengan 500 Protolite Kalian bisa mendapatkan 9 CRTL token ya Nanti kita akan Coba Rupiahkan berapa nih Yang kita bisa dapatkan Dengan 500 Protolite Ke CRTL token Oke Jadi mungkin itu ya Cara untuk penukarannya Jadi nanti jika sudah ditukar Akan otomatis Masuk ke dompet Wallet kalian Nanti kalian bisa Cek lagi di Near Near mobile Atau Near wallet kalian Yang download tadi Yang sudah Kalian masukkan Oke Misalkan kita sudah Berhasil Menukarkan Selanjutnya apa Langkah selanjutnya Kita langsung Pergi ke Websitenya Oke Selanjutnya Tahap untuk Penukaran dari CRLTL token Ke Near token ya Jadi jika kalian sudah Menukarkan protolite Ke CRTL token Nah kalian masuk aja Ke websitenya Class row Class row Class row aja dulu ya Class row.com nih Nah Class row.com Lalu klik Yang bagian 3 Lalu klik Connect wallet Nah kalian Disini bisa memilih 3 metode Untuk Mengkonekkan wallet Kita akan coba Pakai yang Minear wallet Minear wallet Kita buka dulu Itunya Minear wallet Nah kalian Untuk Disini Kalian import Import Dari Kode perasa Yang kalian Miliki Di Near mobile Jadi pada saat kalian Membuat Dompet Near mobile Kan pakai kode perasa Nah kalian bisa import Kesini ya Nih Kesini Nanti Klik import Dan pastikan Kalian sudah memiliki Kode perasa Yang kalian buat Di Near mobile Tadi ya Klik Recover Akun Nah Masukkan Kode perasanya Lalu klik Find my account Nah disini Sudah Mengkonekkan Tahap Mengkonekkan Tapi sayangnya disini Diharuskan Kalian memiliki Sedikit Near Untuk Biaya gaspi Jadi kalian pastikan Harus Membeli Near Dulu Untuk pembelian Near Kalian bisa Beli di Binance Ataupun Di MNXC Jadi nanti Setelah tahap Disini Jika sudah Berhasil Kalian Nanti tinggal Konekkan Konekkan wallet Nanti untuk penukarannya Ada di bagian Jika sudah Konek walletnya Nanti kalian Klik ke token swap Nah disini Untuk penukarannya Misalkan disini CTRL Tadi itu kita 9 ya Misalkan Oh 9 gak bisa ya Nah disini Untuk penukarannya Rate nya 1 banding 1 Berarti kalau 9 Near Hari ini Near tuh Harganya segini ya Nah ini dia Untuk harganya Jadi ya lumayan ya Untuk penukarannya 500 klotoy Bisa mendapatkan 9 Near ya Dan ada V nya Yaitu 1 ya Oke itu dia Cara untuk Penukarannya Oke jadi itu dia Cara untuk Cuan bermain Class row ya Jadi pada intinya Disini kalian Harus menaikkan level TH nya sampai 14 Agar terbuka Exchange market Untuk penukarannya Lalu kalian harus Mengumpulkan Setidaknya 500 Krotolite Agar bisa Ditukar Atau di swap Ke token CRTL token Nah langsung Pada saat penukaran Juga Kalian harus Menyiapkan Near token Untuk biaya Gaspi Agar bisa Ditukarkan CRTL token Ke Near token Untuk harga Near token Per hari ini Yaitu di harga Segini Oke guys Jadi itu dia Cara cuannya Buat yang mau Tanya dan bingung Langsung aja Masuk ke grup Atau langsung Comment di bawah Oke sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax